Pihak Arema FC berencana membuat monumen tragedi Kanjuruhan untuk mengenang 132 orang korban tewas seusai menonton laga derby jatim Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Hal tersebut disampaikan manajer Arema FC, Ali Rifqi seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari dalam gedung di Treskrimum Mapolda Jatim, Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022, sore. Rencana tersebut telah dirembukan oleh pihak Arema FC bersama pemerintah kabupaten, Pemkap, Malang, dalam sebuah forum rapat koordinasi, Rakor. Beberapa waktu lalu, keabsahan lahan yang tempat didirikannya monumen tersebut menjadi pokok pembahasan terpenting yang masih akan diperbincangkan dalam waktu dekat, mengingat sejumlah lahan tanah yang akan menjadi pilihan nantinya merupakan milik Pemkap Malang. Makanan Kemal Tersebut Bisanya Aberta Belum bata Cerita Sekalau Memikirkan itu, ya saya hari ini juga baru tahu dari masnya tentang buka ini, saya juga hari ini mendatangi menghormati proses hukum dengan melakukan pemeriksaan ini jadi saya belum bisa tahu dan belum bisa jawab saya akan cek dulu beritanya masalah monumen untuk mengenang korban dari Pak Menteri POTR rencananya juga akan membuat itu di kanjuran kalau itu kalau monumen penkap sudah mengadakan rapat kerja kemarin bersama juga kita, Arema juga ada keinginan dari Mbak Sandy ya istrinya Mas Gilan juga mau bikin tapi kan karena itulah hanya pemerintah jadi kita harus mensewuk atau setidaknya itu CSR atau gimana masih dirumuskan pelatih dan pemain sudah melakukan musim saya juga belum karena kesibukan saya yang mengurusi dan saya fokus di sana saya belum memikirkan atau meeting dengan para pemain dari waktu tapi saya dapat info minggu depan akan mulai latihan tapi saya belum tahu saya belum mengajak ngobrol nanti kalau ada waktu saya mau ketemu penontonan dan masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati